Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Di Bagus Purwas Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas salah satu ajian kuno Yang sangat legendaris dari dulu Sampai sekarang Ajian ini bernama Ajian Bandung Bondogoso Ajian sakti yang bisa membuat manusia Sekuat batu Selama masih hidup di dunia Manusia gak akan pernah merasa puas Selalu ada saja hal-hal yang dikejarnya Bahkan untuk memenuhi hal itu Manusia rela melakukan apa saja Seperti melakukan pesugian Atau menguasai sebuah ajian Yang banyak kita dengar sih Orang-orang mempunyai pesugian Untuk menambah hartanya Namun ada pula Orang yang belajar suatu ajian Untuk tujuan tertentu Berbicara soal ajian Di Indonesia ini Banyak sekali jenisnya Dan salah satu Yang katanya cukup banyak dipelajari adalah Ajian Bandung Bondogoso Ajian Bandung Bondogoso Ini bisa membuat orang Merasa digdaya Lantaran memiliki kekuatan Yang sungguh luar biasa Ya Pemilik ajian ini Bisa membuat dirinya Menjadi sekuat batu Tak hanya itu Ajian Bandung Bondogoso ini Katanya juga mampu Memberikan manfaat lainnya Asal-usul ajian Bandung Bondogoso Yang akrab di telinga kita semua Sesuai dengan namanya Ajian Bandung Bondogoso Berasal dari kisah Roro Jonggrang Akrab di telinga kita bukan Pada zaman dahulu Roro Jonggrang meminta Pada Bandung Bondogoso Untuk dibangunkan Seribu Candi Sebagai syarat meminangnya Seribu Candi tersebut Harus selesai Sebelum ayam berkokok Atau fajar menyingsin Jika tidak Pernikahan mereka Tak akan pernah terjadi Bandung Bondogoso Menyanggupi permintaan tersebut Dengan kesaktiannya Ia meminta Bantuan pada Para jin Pembangunan Candi tersebut Berjalan dengan lancar Bandung Bondogoso berhasil membuat 999 Candi dalam sekejap Namun kemudian Roro Jonggrang Berbuat curang Dengan menabuh Kelesung untuk membangunkan ayam Mendengar kokok ayam Para jin kabur Dan pembangunan Candi tersebut gagal Dikuasai amarah Bandung Bondogoso merubah Roro Jonggrang menjadi patung Untuk menggenapi jumlah Candi Yang telah selesai dibuatnya Kesaktian inilah Yang merupakan asal usul Dari ajian Bandung Bondogoso Kesaktian Ajian Bandung Bondogoso Ajian Bandung Bondogoso Akan membuat Seseorang menjadi kebal terhadap Segala macam serangan senjata Bahkan ada yang mengatakan Tak perlu melakukan gerakan sedikit pun Untuk menangkis serangan senjata lawan Ajian Bandung Bondogoso Akan membuat Senjata tersebut terpental Dengan sendirinya Ajian Bandung Bondogoso Juga bisa membuat Pengamalnya disukai banyak orang Kesaktian ajian Bandung Bondogoso Tak hanya membuat Pemiliknya Seperti batu Atau kebal Dengan senjata Ajian Bandung Bondogoso Juga bisa digunakan Untuk mengendalikan Ratusan atau bahkan Ribuan jin Jin-jin ini akan tunduk Dan menjalankan Segala macam perintah Namun Perintah tersebut Harus memiliki tujuan yang baik Tidak bisa untuk sembarangan Syarat berat untuk Menguasai ajian Bandung Bondogoso Menguasai ajian Bandung Bondogoso Bukanlah perkara yang gampang Pemilik ajian ini Harus selalu menjaga Tindak tanduknya Agar selalu dalam kebaikan Jika melenceng sedikit saja Makan nyawa taruhannya Ada laku atau syarat tertentu Jika ingin menguasai Ajian Bandung Bondogoso ini Melakoni laku tersebut Tentu saja Nggak semudah Membalikan telapet tangan Karena itulah Ajian Bandung Bondogoso ini Mulai guna Hanya segerintir orang saja Yang sanggup menjalani syarat Untuk menguasai ajian Bandung Bondogoso Laku yang pertama Yaitu niat Yang bersih untuk Menggunakan ajian Bandung Bondogoso Di jalan kebaikan Sebelum memulai belajar Mendalami ajian Bandung Bondogoso Harus berniat Menggunakan ajian ini Di jalan kebaikan Kalau tidak Konsekuensinya Tidak main-main Nyawa bisa melayang Onon Untuk menguasai ajian ini Pemiliknya Harus Menjalankan puasa Selama 30 hari Dimulai pada hari Sabtu Kuliwon Bulan Suro Dilanjutkan dengan puasa Ngebeng Selama 7 hari Dan terakhir puasa Pati Genik Selama puasa Wajib juga hukumnya Melakukan solat wajib Dan sunah Tahap akhir adalah Upacara Ngobong nyowo Yang bertujuan Untuk menyiapkan Jiwa penerima ajian Bandung Bondogoso ini Semua laku tersebut Harus dilakukan Dengan bimbingan guru Yang paham betul Mengenai ajian Bandung Bondogoso ini Begitulah Tata cara Untuk menguasai Ajian Bandung Bondogoso Konon Ajian satu ini Dulu dipercaya Sangat sekali populer Namun Seiring berjalannya Waktu tak banyak lagi Orang yang mempelajarinya Masuk akal sih Kenapa Alasannya tak lain Karena ajian ini Sangat berat dalam prosesnya Serta memiliki konsekuensi Yang begitu besar Begitulah sedikit cerita Tentang ajian Bandung Bondogoso Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati